terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah laqala wa laqwata illa billah asyadu an la ilaha illallah wa abdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah bapak-bapak yang dirahmatilah Allah syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwasannya malam hari ini kita pergi pertemukan lewat dunia maya mudah-mudahan tetap semangat walaupun tidak secara langsung tapi ini adalah istiar kita untuk menambah menambah ilmu menambah silaturahmi diantara kita walaupun jauh tapi dekat di hati, amin amin salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam semoga kita bisa mengikuti sinilah beliau dan termasuk dalam umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kisab amin bapak-bapak yang dirahmatilah Allah izinkan pada malam hari ini saya menyampaikan hasil belajar saya mengenai berbuat hulu ya kenapa ini saya angkat saya sekarang fokus pada pelarangan dan perintah dalam Al-Quran jadi supaya kita langsung bisa mengetahui larangan-larangan apa sehingga kita bisa menghindari tidak terjadi pada diri kita kemudian perintah-perintah apa sehingga kita bisa melaksanakannya ya banyak sekali larangan-larangan dalam Al-Quran termasuk ini adalah kesekian kalinya larangan yaitu larangan berbuat hulu dalam agama saya angkat surat An-Nisa ayat 171 172 silahkan jendangan buka Al-Quran kalau untuk Al-Quran ya di kita baca a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ahlal kitabi la takhlu fitinikum wa la takulu alallahi illal haq ya innamal masyik a'insha b'nu maryama rasul allahi wa kalimatuhu al-qaha ila maryama warukum min fa'aminu billahi warasulih wa la takulu salah satu antahu khairun lakum innam allah ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu waladullahu ma fis samawati wa ma fil ark wakafa billahi wakila arti yang ada di depak kita artikan sesuai yang di depak ya kalau tidak bingung ya wahai ahli kitab janganlah kamu melampaui terbatas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar sesungguhnya al-masih isya putra mariam itu adalah utusan Allah yang yang diciptakan diciptakan dengan kalimatnya maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga berhentilah dari ucapan itu itu lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang maha isha maha suci Allah dari mempunyai anak segala yang di langit dan yang di bumi adalah kepunyaannya cukuplah Allah sebagai pemelihara kemudian curat Anissa ayat 172 yang artinya Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyembuhkan diri nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya kalau sudah kita membaca Al-Quran kemudian kita baca terjemahan kita akan mendapatkan satu pemahaman kita akan berbeda-beda nanti pemahamannya itu satu karunia Allah ternyata kita diberikan macam-macam pemahaman supaya nanti kita bisa berbagi bapak-bapak yang dirahmatilah Allah ayat di atas secara tegas melarang ahli kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang digatakan ahli kitab itu adalah dua orang dua golongan ini yaitu Nasrani dan Yahudi untuk melakukan hulu dalam menjalankan agama agama Allah kesimpannya penyimpangan kaum Nasrani berawal dari perbuatan mereka yang hulu dalam beragama padahal sebelumnya agama mereka adalah agama yang lurus agama mereka agama yang lurus berupa ajaran tauhid sebagaimana ajaran para nabi dan rasul seluruhnya pengertian guru dalam kamus ini lisanul arab disebutkan bahwa asal kata hulu diambil dari kata gola yahlu yang secara bahasa artinya melampaui batas melampaui batas atau berlebihan karena itu harga suatu barang yang melampaui batas nanti disebut juga gola hulu yang dimaksud dalam curhat anesha 171 di atas ialah hulu dalam urusan beragama dengan demikian pengertian hulu secara syariat adalah berbuat melampaui batas baik dalam keyakinan maupun dalam amalan yang justru membuatnya menyimpang dari apa yang telah ditebakkan oleh syariat sebagian ulama mengatakan bahwa gulu dalam agama berarti melampaui batas dengan menambah-nambah dalam memuji sesuatu atau mencelah sesuatu hingga menyimpang jauh dari apa yang menjadi haknya itu dari sudut bahasa kemudian larangan berbuat gulu ini ada dalil yang memang itu diharamkan gulu terdapat dalam Alkitab Al-Quran dan As-Sunnah ini ada beberapa hadis atau surat yang melarang dihubungkan dengan surat Al-Ma'idah ayat 77 bisa dibuka kalau nanti kesempat kuliah ahlal kitabi latahulu fitinikum wairal haq katakanlah wahai ahli kitab janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui datas dengan cara tidak benar dalam agamamu itu dalam syarat Al-Ma'idah ayat 77 kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah wahai manusia waspadalah kamu sekalian terhadap hulu di dalam agama sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu hanyalah sikap hulu dalam agama mereka itu hadis riwayat Ibn Majah kemudian hadis yang lain dalam Bukhari disebutkan watadhur umi kamar adharmi nasyoro Ibn Maryam ba'in yama ana abduh faksulu abduh luhi warasuluh janganlah kamu memuja-muja ku berlebih-lebih janganlah kamu memuja-muja ku berlebihan seperti orang-orang nasirani memuja-muja Isa Putra Maryam karena aku hanyalah seorang hamba maka tatakanlah hamba Allah dari utus amu nah itu beberapa hadis Nabi Muhammad mengingatkan kita untuk tidak berlebihan dalam memuja-nya lebih jelas lagi dalam hadis Nabi Muhammad dikatakan wahai manusia berhati-hatilah dengan kata-katamu janganlah kamu sampai terpikat oleh syetan aku adalah Muhammad bin Abdullah hamba Allah dan Rasulnya demi Allah aku tidak suka kamu mengangkatku dan menempatkan aku berlebih melebihi apa yang telah Allah tetapkan Allah tetap tempatkan aku ini saya peringatan bagi kita walaupun itu di peringatan kepada Nasrani Yahudi pada ayat An-Nisa ayat 71 tadi sebenarnya juga mengingatkan kita terhadap sikap hulu ini jangan sampai kita seperti Nasrani yang mengagum-agumkan Nabi Isha sehingga menjadikannya dia sebagai Tuhan sampai nanti muncul Tuhan ada tiga yang Trinitas tadi dikatakan janganlah sebut tiga ada Tuhan Tuhan Bapak Tuhan Anak dan Ruhul Kudus jangan sampai kita mengagum-agumkan atau memuja-muja Nabi Muhammad secara berlebihan karena nanti arahnya nanti bisa malah seperti itu sirik artinya malah kita seolah-olah menyembak Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sudah mengatakan jangan memuja-mujaku berlebihan Bapak-bapak yang dirahmatilah Allah bagaimana lulu ini menimbulkan bid'ah dalam agama karena sikap-sikap berlebihan ini memunculkan ada bid'ah atau sesuatu yang baru dalam agama dulu dapat mengakibatkan pelakunya terjebak dalam perbuatan bid'ah bid'ah adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh-contoh yang telah ditetapkan termasuk menambah atau mengurangi ketetapan Rasulullah Sallallahu wala'ala salam telah menjelaskan bahwa setiap bid'ah adalah sesuatu dan setiap kesesatan akan membawa kepada dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu 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 Sallam bersabda inna asdaqal khadisi kitab Allah wa'aksahul 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 mu'ri mukdashah wa'akunlu mukdashah wa'aksahul 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 sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah Sallallahu wa'aksahul dan seburuk-buruk urusan adalah setiap yang diadakan yaitu bin'ah dan setiap yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tepatnya di neraka hadis riwayat Ahmad Muslim dan Anasari nah ada pun contoh-contoh dari bid'ah berlebihan atau sesuatu yang baru di dalam agama sebagai akibat dari perbuatan hulu diantaranya adalah sebagai berikut yang pertama hulunya orang-orang si'ah yang terjebak pada perbuatan bid'ah dengan meyakini bahwa Nandu Muhammad Sallallahu wa'aksahul telah menetapkan 12 imam sebagai penerus risalah beliau kemudian hulu sebagian orang-orang syufi yang sesat dengan menganggap para syekhnya merupakan orang-orang suci pilihan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mereka membuat bid'ah ritual dalam rangka mengagumkan para syekhnya tersebut ada lagi hulut sebagian ahli ibadah juga dari kaum muslimin yang menganggap bahwa Rasulullah Sallallahu wa'alaih dapat menyampaikan doa mereka kepada Allah sebagai wasilah mencapai perentara dari dalam kuburnya mereka menciptakan bentuk-bentuk ibadah khusus di kuburan ada yang di kuburan Rasulullah di kuburan orang-orang sholat dengan memanjatkan puji-pujian mengkultuskan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Kenapa bisa sampai terjadi hulu berlebihan sehingga bisa mengakibatkan bid'a ini pertama ada indikasi kebodohan dalam masalah agama yaitu tidak memahami tujuan-tujuan syariat tidak mengetahui batasan-batasan syariat tidak mengetahui perkara yang halal dan yang haram serta tidak memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah secara benar kemudian yang kedua memperturutkan hawa nafsu dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 29 balik taba'al ladina dalamu akwa'ahum higwairi ilmu ramai yakdi man adal allahu wama'lahum bin nasirin tetapi orang-orang yang jalin mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan maka siapakah yang akan menunjukkan orang-orang yang disisatkan Allah dan tiadalah bagi mereka seorang penelompuk jadi mereka yang mengikuti nafsu tanpa ilmu pengetahuan hawa nafsu merupakan penyepat terbesar bagi munculnya sikap hulu karena pimbangan dalam beramal dan berkeyakinan bagi sebagian orang yang hulu seringkali berasal dari hawa nafsu kemudian yang ketiga terjebak pada dalil-dalil yang salah dalam hal ini kaum muslimin biasanya terjebak pada penggunaan hadis-hadis lemah dan palsu hadis-hadis palsu umumnya dibuat untuk tujuan tertentu seperti untuk kepentingan politik untuk membuat pembenaran terhadap suatu perkara dan lain-lain kemudian yang keempat sinkretisme yaitu bercampurnya beberapa ajaran agama sikap hulu terkadang timbul dari kepercayaan bercampur agama dalam masyarakat contoh berkeyakinan terhadap benda-benda pusaka yang memiliki kekuatan magis keris cincin atau sabuk yang macam-macam yang menang seperti contoh juga menabur dengan di laut untuk keselamatan para nelayan dan lain-lain itulah beberapa penyebab terjadinya bulu dengan penjelasan di atas maka kaum muslimin sebaiknya menyadari akan besarnya bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan bulu salah satunya penangkalnya untuk menjauhi perbuatan bulu adalah bersungguh-sungguh dalam memahami ajaran Al-Quran sesuai yang ditintun dalam Al-Quran dan As-Sunnah itulah kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan mengenai ayat ini monggo didiskusikan semoga Allah menunjukkan kepada kita jalannya yang lurus menguatkan hati kita agar selalu istiqamah di jalannya ya Allah berikan kami kemudahan-kemudahan dalam menjalankan agamamu dan jauhkan dari sikap buddh amin ya rabbal alaminah selamat menikmati saya mohon maaf jika ada salah wabilahi taufiq walizaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih Pak Adi atas pemaparan materi pada pertemuan hari ini